Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih dia nih Marjan asli Kiri marjan asli Nggak ada yang lain Dia ada geri-gerinya Dia bergeri Kalau yang palsu Dia nggak ada gerinya Yang pertama Kalau dia dibacain ayat kursi Maka dia muter Itu ciri yang pertama Untuk negesin batu atau buka Pakai ayat kursi Jangan baca bismillah Kalau tasbihnya muter Dia itu batu asli Sebab batu apapun Tunduk sama ayat kursi Yang kedua Marjan asli itu Dia ada geri-gerinya Dia bergeri Ada gerinya Oleh karenanya kalau pengen tahu marjan asli Yang pertama kita ambil peniti Dia korek-korek Dia seperti beling Seperti kaca Makanya kalau kita ambil jarum atau peniti Kita korek-korek gempu Maka itu udah pasti bukan marjan Dan marjan apabila Kita bikin susu Apabila ada susu di gelas Jangan dalam-dalam Gelas Kita ambil Gelas Ada susu Seukuran telunjuk Kita taruh Kita taruh marjan ini Di dalam gelas Maka susu itu akan menjadi merah Saking kuat Saking tajem Dia punya warna merah Itu Tiga Tanda marjan asli Yang pertama Diputerin tas Bidia muter Yang kedua Dia punya geri-geri Ada gerinya Walaupun dipoles Tapi lama-lama Dia bakal keluar geri Kena keringet Gerah ya Lama-lama dia bakal keluar geri Ini ciri yang gak bisa dibohongin Marjan Orang Yunani Nyebutnya morgan Orang betawi Jaman dulu Nenek-nenek Merjan Itu namanya Al-Quran menyebut Dua tempat Nama marjan Kata marjan Disebut oleh Quran Dua tempat Ya kerujumin Huma lu'lu'u wal marjan Ka'anna hunaliyakutu wal marjan Marjan ini Kalau dilihat Ya Mata kita jadi seger Sampai Allah sifatin Bidadari sorga Ka'anna hunna Seakan-akan Tak ubahnya Bidadari sorga itu Al-Yakutu wal marjan Ka'anna hunaliyakutu wal marjan Bidadari sorga itu Bagai-tari Yakut Dan marjan Batu sapir Dan marjan Ini Jinjit marjan Ini gelang marjan Ini kalung marjan Siapa rumah Siapa aja yang rumahnya ada marjan Maka jin Setan Iblis Bonduruo Banas pati Puntilanak Yang bakal bawa Sinyal lemen negatif Di rumah kita Bakal kagak betah Ini keistimewaan Marjan Ada pun yang banyak dijual Itu bukan marjan Itu namanya Karang bata Sama-sama merah Sama-sama dari laut Tapi dia bukan marjan Karena tiga sifat yang ada pada marjan Karang bata Enggak punya Kalau dikorek Pakai peniti Atau jarum Dia gempur Itu namanya Karang ngebata Semoga tips ini Sangat bermanfaat Bagi para pecinta marjan Komunitas gelang merah Atau cincin merah Enggak ketipu Dengan banyaknya Jual beli online Atau yang lain-lain Mengatasnamakan marjan Mengatasnamakan Namanya red coral Padahal itu bukan marjan Kita kasih bini kita Kita kasih anak kita Dibikin cincin Dibikin kalung Dibikin gelang Luar biasa Padilah Jadi terapi juga Terapi Dicincin atau digelang Dikalung Peredaran darah kita Bakal lancar Waspada Terhadap barang palsu Karena harganya juga Dijual lumayan Tau-taunya barang palsu Kita bakal kuciwa Ya Laksana Kita bangun rumah Ada kenek Ngaku tukang Kita gair Gajinya gaji tukang Padahal kenek Ketepu Namanya itu Nah jangan lupa Kalau ngikat Buat cincin Buat liontin Pakai bahan Namanya perak Jangan pakai aloy Jangan pakai stainless Jangan juga pakai emas Tapi disuruhnya Pakai perak Supaya padilahnya Jangan luntur Keutamaannya juga Sangat besar Siapa yang Memakai marjan Baik pada cincin Kalung atau gelang Dia bakal jauh dari Sihir Bunah-bunah Santen Pelet Jadi para suami Para istri Suruh lakinya pakai marjan Biar dia kepelet janda Ya Diboda sama perempuan-perempuan Nakal ya Perempuan-perempuan badger Setengah jablai Na'udzubillah Dapat Lindungan juga Karena memang Ini batu Yang disebut oleh Allah Dalam Quran Yang kita yakini Punya Utamanya Contoh marjan Yang diiket sama perak Seperti gini Sudah mudahan Banyak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak 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 Giat Banyak Terima kasih.